Robot Pembasmi Virus Karya Anak Bangsa Dalam upaya melawan pandemi COVID-19, para peneliti tanah air sukses merancang Autonomous UVC Mobile Robot, AUMR, sebuah sistem yang integral dengan memfungsikan mobil robot sebagai alat sterilisasi dan desinfeksi ruang isolasi medis pasien COVID-19. Robot ini sekaligus menjadi robot AUMR pertama di Indonesia. Robot Pembasmi Kuman sebagai pengganti penyemprotan desinfektan yang tidak disarankan oleh WHO. Robot AUMR ini memanfaatkan sinar ultraviolet tipe C, yang disingkat UVC, dengan panjang gelombang antara 200-280 nanometer. Panjang gelombang ini dikisaran panjang gelombang gemirsidal puncak, yaitu 262 nanometer, yang paling mematikan untuk virus. Dengan sinar ultraviolet tipe C yang dimiliki, robot ini disebut efektif membunuh atau mengurangi kemampuan DNA atau RNA si virus. Maka virus tidak akan mereplikasi lagi, sehingga virus bisa dibilang terbunuh. UVC pada robot ini diharapkan bisa menginaktifasi virus yang menyebar dalam bentuk aerosol di udara. Juga droplet atau yang menempel pada permukaan benda pada peralatan medis di ruangan isolasi. Keungguran penggunaan UVC pada robot ini adalah sterilisasi dan desinfeksi, yang dilakukan tidak meninggalkan residu. Robot AUMR yang dibuat oleh Telkom University ini merupakan hasil kolaborasi antara para peneliti di universitas dengan para peneliti dari Balai Pengembangan Instrumentasi, BPI, dan Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Saat beraksi, AUMR yang menyapu setiap jengkal ruangan dengan sinari UVC dalam jangkauan 1-2 meter selama 10 hingga 20 menit. Hal ini sesuai hasil pengujian Laboratorium Bioteknologi LIPI pada virus SARS-CoV-1, atau virus penyebab penyakit SARS yang satu keluarga dengan SARS-CoV-2 sebagai virus penyebab COVID-19. UVC yang dibawa oleh robot AUMR ini bisa mensterilisasi dirinya sendiri dari paparan virus selama proses sterilisasi berlangsung. Sinar UVC yang dijadikan senjata pembasmi virus juga diyakini lebih ramah lingkungan. Sinar UVC tidak akan meninggalkan bekas bahan kimia setelah sterilisasi, berbeda dengan desinfektan semprot. Meski disebut efektif mematikan virus, pemanfaatan robot AUMR ini bukan untuk level masyarakat atau rumah tangga. Bahkan, untuk pengoperasiannya di rumah sakit pun, ruang harus bebas dari manusia. Bila ada tenaga medis atau pasien di dalamnya, harus dilindungi dari paparan UVC. UVC bisa menyebabkan kanker kulit atau katarak pada mata dalam jangka panjang. Maka, pemanfaatan robot ini bukan untuk publik. Robot AUMR ini mulai diciptakan pada akhir Maret 2020. Menurut penciptanya, 80% bermuatan komponen dalam negeri. Robot ditenagai baterai acu yang bertahan selama 4 hingga 6 jam. Proses riset dan pengembangan robot ini disebut menghabiskan dana sebesar 250 juta rupiah. Namun, rencananya, robot ini akan dijual dengan harga di kisaran 80 juta rupiah hingga 100 juta. Dalam proses produksi secara massal, akan dikelola oleh mahasiswa yang telah mendirikan sebuah perusahaan startup. Pihaknya masih akan melakukan sejumlah pengembangan pada robot AUMR ini. Salah satunya, memperbaiki manuver robot sehingga bisa bergerak di jalur defable. Selain itu, tim juga akan memperbaiki sensor otomatis yang memungkinkan penggunaan robot bisa lebih efisien, baik ketika dikendalikan dengan remote atau bergerak sendiri di lintasan khusus. Terima kasih telah menonton!